Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ferry Mubarak akan menjelaskan sistem pencernaan ruminansia Taukah Anda, sapi dapat mencerna makanan sebanyak dua kali Karena sapi merupakan salah satu hewan ruminansia Atau yang disebut hewan memamah biak Yang dapat mengunyah dua kali sebelum akhirnya dicerna tubuh Untuk diubah menjadi energi Ada dua kategori hewan ternak ruminansia ini Ada ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau Kemudian ada ruminansia kecil diantaranya ada kambing dan domba Mari kita bahas organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia Yaitu pada sapi Pertama ada mulut Mulut mempunyai fungsi sebagai tempat masuknya makanan Yang dimulainya proses pencernaan Pada rahang ruminansia ini dapat bergerak menyamping Fungsinya untuk menggiling makanan dari kanan dan kiri Kemudian lanjut ke organ esofagus Organ esofagus ini adalah jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung Di dalam esofagus ini makanan itu hanya dilewati saja Jadi tidak ada proses pencernaan apapun Kemudian ada lambung Lambung ini fungsinya sebagai proses pembusukan makanan yang menghasilkan Enzim selulase yang dapat mengurai selulase Kemudian ada usus halus Usus halus itu fungsinya Usus halus fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung Nah sari-sari makanan ini akan diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk diubah menjadi energi Kemudian setelah sari-sari makanan ini diserap oleh usus halus Maka sisa proses pencernaan ini akan dibawa ke anus Jadi anus ini adalah tempat sisa ampas makanan Kemudian akan dikeluarkan ampas makanan tersebut dari anus Nah disini mari kita bahas lebih jelas tentang rumensia Kenapa sih rumensia ini dikatakan hewan pemamapiak Atau disebut pemakan tumbuhan Karena dia mengalami proses pencernaan dua kali Yang pertama terjadi pada saat awal makanan masuk Makanan ini hanya dikunyah sebentar Dan masih dalam proses tekstur yang kasar Selanjutnya makanan akan disimpan ke dalam rumen lambung Yang kedua fase kedua ini Ketika rumen sudah penuh Rumensia ini akan mengeluarkan makanan yang dikunyah tadi Untuk dikunyah kembali hingga teksturnya menjadi halus Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi Nah ini skema proses pencernaan Jadi rumput dikunyah di dalam mulut Kemudian dibawa oleh sopagus Menuju ke rumen Rumen besar Nah proses yang terjadi ini adalah Pencernaan dengan bantuan Mikroba atau bakteri Kemudian dikembalikan lagi ke mulut Nah di dalam mulut ini Makanan dikunyah kedua kalinya Hingga menjadi lebih sempurna Kemudian setelah itu Akan dibawa ke retikulum Nah proses yang terjadi di dalam retikulum ini Makanan itu akan difermentasikan Oleh bakteri anerot dan protozoa Setelah diproses dicerna di retikulum Dibawa ke omasum Lalu ke abomasum Nah di abomasum ini Proses yang terjadi adalah Proses yang dibantu oleh enzim pepsin Taukah kalian Lambung dari 4 lambung sapi itu Yang paling besar adalah rumen Rumen ini sekitar 80% Retikulum 5% Besarnya omasum 7% Dan abomasum 8% Abomasumnya Kemudian Fungsi organ hewan rumensia pada lambung Sapi itu Ada 4 jenis lambung Yaitu ada rumen perut besar Retikulum perjala Omasum perut buku Dan abomasum perut masum Ini adalah fungsi-fungsinya Tempat pertama rumen Rumen itu adalah tempat Sementaranya makanan yang sudah ditelan Dan membantu untuk mengurai makanan Ini rumen paling besar Tadi 80% Kemudian ada retikulum jala Retikulum jala ini Fungsinya tempat Mencampur makanan Hingga menjadi gumpalan Gumpalan kasar Yang disebut bolus Setelah itu Makanan akan didorong kembali Nah dari sini Retikulum akan didorong kembali Didorong kembali Kemulut Untuk dimamah Yang kedua kalinya Hingga teksturnya menjadi halus Kemudian Ada Omasum Atau yang disebut Perut buku Ini fungsinya Membantu proses penghalusan Makanan secara kimiawi Karena disini terdapat Enzim Kelenjar enzim Dan Menguraikan kadar air Kemudian ada Abomasum Fungsinya itu Mencerna gumpalan makanan Melalui enzim Dan asam Klorida Nah disini Ada Asam Klorida ini Fungsinya untuk Desain infektan Bagi bakteri jahat Yang masuk ke dalam Makanan Nah ini Secara rintas lagi Perjalanan makanan Pada Pencernaan hewan Rumensia Yang dicontohkan Itu adalah sapi Jadi Rongga mulut ini Terdiri dari Gigi Lidah Dan salifah Nah Masuk Masuk ke dalam Kerongkongan Atau yang disebut Esophagus Tadi yang udah jelaskan Bahwa di esophagus ini Tidak ada proses Pencernaan Jadi dia hanya Melewati saja Kemudian Menuju ke rumen Atau disebut Perut besar Dan Kemudian Dibawa ke Retikulum jala Nah dari retikulum jala Ini akan dibalikan lagi Kedalam mulut Ya Akan terjadi proses Memamah dua kali Atau dikunyah dua kali Kemudian Proses lagi Masuk ke dalam Retikulum Dibawa ke Omasum Perut kitab Lalu ke Abu Masum Dan terakhir Usus Alus diserap Dan dikeluarkan Melalui anus Mungkin itu saja Penjelasan saya Tentang proses Pencernaan Yang terjadi Pada hewan Rumensia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih